Tahrim ayat 6 Wahai orang-orang yang beriman Peliharlah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Bu, anak-anak itu amanah Posisi anak-anak dalam Quran Memang bermacam-macam Ada anak yang sebagai kurote ayun Makanya ada doanya Memang ada posisi anak sebagai Kurote ayun Penyujuk mata, penyujuk hati Tapi ada posisi anak-anak di surat Taghobun Ayat 14-15 Ada posisi anak-anak sebagai musuh Ada posisi anak-anak kita sebagai Ujian, cobaan bagi kita Kan ada kan musuh terbesar kita Justru anak kita sendiri Betapa banyak tuh di TV Musuhnya anaknya sendiri Rebutan harta warisan Atau rebutan harta dan sebagainya Dia mampu seorang anak Menjurumuskan ibunya Memasukkan ibunya ke dalam Sel, penjara Anak durhaka yang luar biasa Kepada kedua orang tuanya Musuh kita di depan mata kita sendiri Ada memang Posisi anak-anak sebagai musuh ada Posisi anak-anak sebagai ujian, cobaan Kita diberikan kehidupan yang serba baik Ekonomi baik, suami baik Pekerjaan baik, hidupan cukup Tapi ternyata ujian yang Allah berikan Lewat anak-anak kita Ada juga yang begitu Makanya Senantiasa khusus nuzan pada Allah Ada orang yang memang Allah takdirkan Belum memiliki anak Sudah 10 tahun, 20 tahun Gak punya anak Karena kata Allah itu yang terbaik Untukmu Nanti kalau dikasih anak Allahum'ala Mungkin anaknya durhaka padanya Mungkin anaknya jadi musuh baginya Mungkin anaknya menjadi cobaan untuknya Ya kan? Jadi senantiasa berkhusus nuzan kepada Allah Posisi anak ada juga yang sebagai Perhiasan Tapi yang jelas Tanggung jawab kita Pekerjaan PR kita adalah Ku ampusakum bu ahlikum narawak Ku dohana sulhijar Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Nak sholat Nak pake jilbab nak Ibu-ibu jaman sekarang Nak malam minggu Gak ada yang ngapel nak Perawan tua nanti kamu nih Gak ada yang ngapel Malam minggu jalan dong Namanya anak muda Anak gadis Masa gak ada yang ngapel Ibunya menjurumuskan dia Menuju ke dalam nerakanya Allah Nak gak punya pacar nak Si ibu anaknya udah mau jadi jomblo Tapi ibunya malah nanya-nanya Nah gak ada yang ngapel Gak punya pacar Padahal Allah katakan Jangan dekati zina Ini ibunya yang nyuruh-nyuruh anaknya Untuk mendekati zina Gak apa-apa malam minggu Pergi aja Keluar gak apa-apa Diajaklah tuh anak-anak kita Pergi ke ancol bu Gak tau apa yang dilakukan tuh Berduaan tuh disana Kita izinkan anak-anak kita keluar Mah keluar ya Sama pacar ya silahkan gak apa-apa Boleh kok Yang namanya orang berdua Sesoleh apapun bu Ketiganya adalah setan Jangan sampai ntar udah belendung Barulah kita nyesel Nyesel-nyeselnya Jadi awasi pergaulan anak-anak kita Dari sekarang Itu tugas utama dari orang tua Dari rangkaian tugas-tugas Berikutnya adalah Menikahkan dia dengan Orang yang baik Orang yang tepat Orang yang solih Itu adalah tugas dari para orang tua Menikahkan anak-anak kita Dengan orang-orang yang solih Kata Rasul Lihat wajahnya Tampan atau cantiknya Lihat keturunannya Lihat hartanya Kalau gak bisa juga Atau yang lebih baik Adalah lihat dari agamanya Hasan Al-Basri mengatakan Kenapa sih Lihat dari agama Kalau dia mencintaimu Dia memuliakanmu Kalau kita pilih Jodoh untuk anak-anak kita Lihat dari agamanya Agama artinya Akhlak yang baik ya Bu ya Bukan berarti harus Hafal juz 30 juz Hafal ribuan hadis Tapi akhlaknya tidak baik Bukan berarti seperti itu Akhlak yang baik Adalah cerminan dari agama yang baik Kata Hasan Al-Basri Kalau dia mencintaimu Dia memuliakanmu Kalau dia gak mencintaimu Dia tidak akan menzolimimu Jadi kalau kita pilih Anak-anak kita Jodoh yang baik Gak akan ada yang namanya KDRT Bu Deman sekarang kan KDRT banyak ya Bu ya KDRT itu apa aja sih Dari fisik Verbal Mukul sih enggak Tapi kata-katanya ngelekit banget Ada yang begitu ya Suami Gak mukul Gak ngapa-ngapain Fisik sehat-sehat aja Tapi kata-kata yang diucapkan Yang menyakitkan hati Itu kekerasan verbal Bu Termasuk kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan verbal Membuat kita Inferior Membuat kita sedih Kita memendam Kita takut Dan sebagainya Itu kekerasan Verbal Ada kekerasan seksual Ada juga kekerasan seksual Ada kekerasan finansial Gak ngasih duit Yang ketawa Berarti Gak ngasih duit Kekerasan finansial KDRT ada yang Dikategorikan Kekerasan finansial Padahal laki-laki Laki-laki disebut sebagai pemimpin Karena punya kewajiban menafkahi Kalau dia tidak menafkahi Dia telah melakukan Kekerasan finansial Terhadap istrinya Maka tadi Kata Rasulullah Pilih dari agamanya Kalau agamanya baik Dia akan bertanggung jawab Dia akan melakukan Kekerasan-kekerasan Dalam rumah tangga Dia gak suka sama kita Dia benci sama kita Misalnya Dia gak akan menzolomi kita Sedikitpun Jadi kewajiban dari orang tua Kalau ingin membentuk anak-anaknya Menjadi anak-anak baik Dia melakukan kewajibannya Salah satunya Dari sekian rangkaian Adalah memilihkan Jodoh yang baik Selamat menikmati Terima kasih.